Tiga remaja yang diduga bagian dari anggota geng motor ini langsung melarikan diri saat petugas mendatangi mereka di jalan Rikjen, Katam, Somedan. Tiganya yang berboncengan dengan satu sepeda motor bahkan berhasil kabur setelah berupaya menabrak petugas. Namun petugas berhasil menangkap beberapa remaja lain yang merupakan bagian dari kelompok tiga remaja yang sebelumnya berhasil kabur. Dari tangan beberapa para remaja yang ditangkap, petugas menyita sebilah parang dan satu tongkat besi yang diduga sengaja dipersiapkan untuk melakukan tawuran. Mereka yang ditangkap mengaku merupakan bagian dari anggota geng motor Harimau yang hendak menyerang geng motor SL yang sebelumnya terlibat saling ejek dengan kelompok mereka. Selain menangkap anggota geng motor, patroli yang dipimpin langsung oleh kasat narkoba kompol Rafles Merpaung ini juga meringkus sejumlah remaja yang terlibat tawuran di jalan Abdul Haris Nasution. Jadi antisipasi adanya peningkatan kriminalitas pada saat menjelang hari raya. Semua personil forestanus diturunkan dari reskrim, tamabta, narkoba, maupun posek-posek. Yang kita temukan apa? Ya ada beberapa pemuda yang bersiap-siap mau tawuran, ada beberapa geng motor dan persiapan senjata. Oke? Bang akan terus berlanjut bang? Terus, terus. Bang untuk yang diamankan tadi? Kita lipahkan ke posek. Patroli gabungan yang dilakukan Polresta Besmedan sendiri terbagi dalam lebih dari lima kelompok. Dengan sasaran daerah-daerah yang selama ini dinilai rawan akan aksi kejahatan. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.